Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman, saya turut berduka hari ini karena di depan saya, di belakang saya tepatnya Teman-teman bisa lihat sendiri, kameramen coba diperlihatkan kondisi daripada sahabat kita Ya, dari dekat aja mas, jadi biar bisa diambil pelajaran buat teman-teman yang ada di rumah Nah, jadi ini teman-temanku, sahabat-sahabatku, mas ini adalah korban Kita bilang korban karena beliau terkena ini setelah mengikuti suatu ajaran yang di luar ajaran Islam Jadi nanti kita bakal tanya-tanya sahabat-sahabatku kepada mas ini Apa yang menyebabkan beliau itu terluka parah seperti ini Yang pasti kejadian ini berhubungan erat dengan sesuatu tentang ilmu mistis yaitu rawa rontek Nah, kita langsung aja ke mas yang ada di belakang saya Assalamualaikum mas Kameramen agak sedikit mendekat Mas, izin saya mau bertanya Ini dengar kabar katanya akibat mas sering menyembah orang yang punya kekuatan rawa rontek Apakah benar seperti itu mas? Ini ya teman-teman ya, ini dari tangan Ini ada kameramen, coba lihat ini Nah, ini ya, ini luka terus Kalau dibilang lukanya ini udah ngara-ngara kegosong Jadi mas, boleh diceritakan Seberapa lama mas menyembah orang yang mempunyai ilmu rawa rontek Dan masuk mas menyembah dia itu Berguru kepada dia itu apa gitu mas? Saya sudah 10 tahun Iya Dan saya ingin kekayaan Kekayaan, kemudian? Sen saya ingin kebal Oke, itu jawaban yang pastinya ditunjukkan Untuk mereka yang berguru kepada manusia yang memiliki kekuatan rawa rontek Teman-teman Jadi mas Ini tadi udah berapa lama mas? 10 tahun 10 tahun mas berguru kepada dia Dan baru kali ini mas terkena ajab seperti ini Baru saja Baru saja Oke, berarti artinya Ini mas Sudah mulai bertobatkah Atau gimana Sehingga dia marah Atau gimana mas? Karena kemarin saya mas Dia itu meneritumbar anak kecil Dan tumbarnya itu anak saya Saya tidak ingin Gak apa-apa Aku jadi korban gak apa-apa Meninjian anak saya Saya tidak salah mas Gak mungkin juga ya teman-teman Ini sangat Apa ya Semakin lama diikutin guru mas tersebut Semakin membuat mas Terasa tersudutkan Terlebih lagi Anak mas yang diminta menjadi tumbar La ilaha illallah Awalnya mas Enak hidup saya mas Kayak Saya pernah ditembak mas Tidak mempan Oke Dan pada akhirnya dia memindah tumbar anak itu Oke Dan saya tidak kasih Anak mas ada berapa? Tiga mas Ada-ada Ada tiga Yang diminta yang anak Nomor berapa? Semua diminta mas Semua diminta Satu persatu berarti yang Kalau misalnya diminta Bakal semua Kena ya Umur 7 tahun 9 tahun Sampai 11 tahun mas Alhamdulillah Jadi ini ya teman-teman Kita juga pernah mendengar Adanya tumbal Mata bocah ya Sekemarin Sepat di Sempat viral juga Di media sosial Nah Kali ini Kita telah mendengar sendiri Orang tua Yang menolak Untuk menjadikan anaknya Sebagai tumbal Namun Karena gak dikasih Inilah yang terjadi Orang tuanya sendiri Yang mengabdi kepada Ilmu hitam tadi Menjadi korban sendiri Kekayaannya juga Kayak mana mas? Kekayaan mas juga Sangat berlipat Oke Sangat berlipat Ini setelah kejadian ini Kayak mana mas? Ada berkurang gitu? Oke Belum ada ya Saya rasa bakalan Kena juga di harta ya Karena Kalau kita diberi Ya Kalau kita diberi Dan dia ingin Kalau gak dikasih Mungkin bakalan kena kita Bakalan dikerjain juga Kekayaan dari Sesuatu Ilmu hitam Pasti ada sesuatu Ya Sesuatu Itulah yang Yang dibilang sama mas ini Bahwasannya Si Pengandut ilmu Rawarontek tadi Meminta Anaknya menjadi tumbal Itulah teman-teman Kenapa Jangan Sampailah Mengabdi-ngabdi Seperti itu Jika tidak mau Nasibnya seperti Mas yang ada Di samping saya ini Jadi buat mas Apa Tawaran mas ke Guru mas Yang memiliki Kekuatan Luar biasa itu Kekuatan rawarontek itu Selain anak gitu Dia gak mau lain Atau Harus digantikan Gimana gitu mas Aku coba yang lain Gak bisa mas Gak bisa ya Gak mau kawan-kawan Aku jadi anakku mas Gak mau dia tetap Anakku Jadi aku nolak mas Jadi kejadian kayak gini mas Kita lihat sendiri Saya ingin bertobat mas Tapi kan harta yang terkumpul Selama ini kan Mas Melalui dia mas Jadi daun mas Jadi daun Tadi Berarti saya salah Salah nanggep ya Tadi saya kira Hartanya masih ada Mungkin suatu ketika Baru dikerjain Baru semuanya Diambil kembali Oleh dia Ternyata Harta yang telah Dikumpul Mungkin yang disimpan Menjadi daun La ilha illallah Jadi ini mas Setelah kondisinya Seperti ini gitu ya Itu keluarga Gimana mas Satu keluarga itu Gimana keluarga mas Tidak ada yang peduli mas Tidak ada yang peduli Padahal kan menikmati juga Hasil daripada Pengabdian mas Kepada Ilmu hitam itu Betul mas Karena keluarga saya tidak tahu Bosan saya itu mengabdian Ya Allah Ya buat teman Tengah Duit itu hasil kerja saya mas Tentu saja tidak Setelah diketahui dan terbongkar Mereka menolak semua Mereka menjauh semua Setelah Anak saya jadi tumbal Mereka seorang menjauh Dan saya diusir mas Ya Allah Karena perbuatan tidak baik Katanya Dan saya ingin berpobat mas Jadi pun saya Termasuk salut juga ya Kepada mas ini Ibaratnya Setelah 10 tahun Mengabdi kepada Si pemilik ilmu Raworontek Mas ini diminta Untuk anaknya menjadi tumbal Dia menolak mentah-mentah Dan ini yang terjadi Tubuh dia Penuh dengan luka Ini bukan karena jatuh kan mas Tiba-tiba aja gitu kan Luka-luka ya Panas mas Panas ya Teman-teman kamera juga Boleh didekatin lagi Luka-lukanya boleh didekatin lagi Ini rukanya kayak Basah Enggak kering Enggak sih Kalau dibilang Oke ya Teman-teman Kita Untuk Terakhir Kita bisa membacakan Surat Al-Fatih aja Untuk masnya mas Semoga mas Semoga mas pun juga Bener-bener mau bertobat Dan menjauhi Ilmu Raworontek itu mas Apa yang diberikan dia Kembalikan aja mas Ya Kembalikan aja Karena gak ada gunanya juga kan Dengan Apa namanya ibaratnya Tebusan seperti itu kan Anak menjadi korban Lawjubila menjalik Oke ya Teman-teman ini saya mau doain Untuk mas ya Semoga mas Dalam lindungan Allah Dan kalau mas Bener-bener ingin bertobat Dan masuk ke jalan Allah Meninggalkan Kemusyrikan Melalui pengabdian mas Kepada guru mas Yang memiliki keilmuan Raworontek itu Saya bersedia mendoain mas Mungkin teman-teman di rumah Juga bersedia ya Oke Kita akan bacain Al-Fatihah Buat masnya Semoga Penyakit-penyakit Yang timbul secara gaib Ini Diangkat oleh Allah S.W.T Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik Yomiddin Iyakan abudwa Iyakan usta'im Idina sirot al-mustaqim Sirot al-ladina'an amta'alayhim Khairul ma'dubi alayhim Walad-dolin Amin Oke Teman-temanku Sekalian Ini adalah pembelajaran Buat kita semua Jika tidak mau Diajab Diajab melalui Penyembahan Terhadap Mereka-mereka yang memiliki Keilmuan yang Mushrik Tidak mau Diberi ajab oleh Allah Seperti ini Hingga akhir hayat Maka Segeralah bertobat Insya Allah akan Mengampunin Apa yang telah Kalian buat Apa yang Kalian telah Lakukan Menyinggutukan dia Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengampuninnya Oke teman-teman Teman-teman Dan sahabat-sahabatku Saya akhiri dengan Wabilahi topik Walidahya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh